Baik, kita mulai saja. Mungkin Ibu Bapak ya semuanya. Baik, terima kasih. Buat teman-teman calon wisudawan, dipersilahkan untuk membuka on-camp jika memungkinkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Harusnya buka on-camp semua wisudawan. Tolong dibuka semua on-camp wisudawan. Tolong dibuka semuanya. Belum semuanya dibuka ini. Atau mungkin jaringan di saya yang jelek mungkin. Belum dibuka semua. Jadi saya harapkan pada calon wisudawan masuk ke tarian open camp semua kamera. Atau mungkin jaringannya yang sedang jelek jadi tidak memunculkan semua. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Baik, mungkin yang lain ada kendala teknis dan juga jaringan ataupun sedang ada kegiatan. Jadi saya akan mulai saja. Mungkin ya Bu Rahma ya. Ibu. Sebentar ibunya, Bu Rahmanya sudah keperluan dulu sepertinya. Baik, Ibu. Kita mulai saja mungkin ya Bu Rahma. Ya, silakan Pak Gerak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Yang terhormat, Tekan Fakultas Paskasarjana Universitas Komputer Indonesia, Ibu Dr. Rahmawah Diniwati, DRA MSI. Yang terhormat, Kepala Prodi Magister Manajemen, Bapak Dr. Insinyur Deden Awahab Syaroni, MSI. Yang terhormat, Kepala Prodi Magister Sistem Informasi, Bapak Dr. Yefri Handoko Putra, MT. Yang terhormat, Kepala Prodi Magister Desain, Ibu Dr. Insinyur Wanita Subadra Abioso, MT. Para Sekretariat Prodi dan juga tentunya calon wisudawan dari lingkungan Paskasarjana Universitas Komputer Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjarkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT. Atas berkat rahmat dan kasih sayangnya, kita dapat hadir untuk kegiatan yang diselenggarakan pada hari ini. Semoga Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan di sini tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan yang sebentar lagi kita akan melaksanakan wisuda secara offline. Saya, Geral, sebagai pembawa acara pada kegiatan ini ingin mengucapkan selamat datang di acara ini. Acara ini adalah acara sosialisasi silaturahmi dan juga pengarahan untuk calon wisudawan di lingkungan Paskasarjana Universitas Komputer Indonesia. Adapun susunan acara pada hari ini adalah sebagai berikut. yang pertama itu adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dan juga pengarahan dari Ibu Rahmawah Diniwati sebagai dekan Paskasarjana, yang ketiga adalah pengarahan dan sosialisasi dari tiap-tiap kaprodi dan juga mungkin sedikit pesan untuk para calon wisudawan di masing-masing prodinya. Yang keempat, kita akan sedikit membahas tentang ikatan alumni dan beberapa media yang bisa diikuti oleh para wisudawan yang nantinya akan menjadi alumni. Selanjutnya, kita ada sedikit kesan-pesan dari calon wisudawan dan yang terakhir, yang ke-6 adalah penutup. Supaya hari ini berjalan dengan lancar, mari kita ucapkan basmala bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mengefektifkan waktu, acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus pengarahan oleh Ibu Dekan Paskasarjana Undikom. Kepada Ibu Dr. Rahmawah Diniwati, daerah MSI, disilahkan. Terima kasih Pak Geraldi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya para Ketua Program Studi, Ketua Program Studi Magister Sistem Informasi, Pak Dr. Jeffrey Handoko, yang telah juga membantu membuatkan link ini. Kemudian yang terhormat juga Ketua Program Studi Magister Manajemen, Pak Dr. Deden Awahab. Dan yang terhormat dan tercantik, Kaprodi Magister Desain, Ibu Asok Profesor, Dr. Wanita Subadra. Dan juga terima kasih Pak Geraldi. Dan para calon wisudawan wisudawati yang hadir pada kali ini yang saya banggakan. Dan juga terima kasih para Sekretariat dan Kepala Biro Fakultas Pasca Sarjana. Pada hari ini puji syukur kita bisa bertemu secara virtual. Mohon maaf apabila acara ini mendadak. Saya tahu bahwa para calon wisudawan wisudawati di Magister ini memang waktunya sangat padat berangkali ya, karena rata-rata mayoritas bekerja. Namun ini sebagai ajang silaturahmi antara kita, Sivitas Fakultas Pasar Sarjana, baik dosen maupun mahasiswa dan karyawan. Nah, pertama-tama saya ucapkan selamat atas telah diperolehnya gelar Magister ya. Baik Magister Manajemen, Magister Sinformasi, maupun Magister Desain. Namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait finishing daripada calon wisudawan. Mungkin bagi para wisudawan, wisudawati yang belum menyelesaikan kelengkapan untuk persiapan wisudawan, mohon segala selesaikan termasuk revisi, kemudian proses HKI dan sebagainya, segera tolong proses selesaikan termasuk bebas perpustakaan kalau tidak salah. Karena ini menjadi persaratan wisuda untuk bisa hadir ya, gitu. Dan otomatis berarti tes tufel ya, gitu. Nah, jadi mohon segera yang belum menyelesaikan revisi tesis, kemudian HKI dan bebas perpustakaan segera diproses, gitu. Supaya nanti bisa melakukan wisudawan, jadi sudah nyaman dan enak untuk acara wisudawan ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan share beberapa hal tentang amanat yang harus saya sampaikan kepada para calon wisudawan selawati hasil dari rapat pimpinan ULTAS Komputer Indonesia. Saya share dulu ya. Terlihat, Kak? Halo? Terlihat? Halo? Kelihatan? Oke, terima kasih. Hari ini adalah sosialisasi pelaksanaan wisuda dan informasi tentang ikatan alumni. Ikatan alumni Fakultas Pancasarjana. Ini yang akan saya sampaikan adalah hasil rapim dari ULTAS Komputer Indonesia yang telah diselangkakan rapim pada hari Kamis 11 November 2021 terkait para calon wisudawan-wisudawati semester genap. Pertama adalah, mungkin ini juga sudah di-share kepada para wisudawan-wisudawati bahwa setiap wisudawan-wisudawati diminta untuk membuat statement di video dalam durasi 1-2 menit, lalu dikirim ke prodi terkait. Terkait juga... Slidenya tidak bergerak, Bu. Oh, tidak bergerak. Tapi di sana sudah berubah. Sudah belum, Dek? Belum, Bu. Share screennya mungkin yang berbeda, Bu. Share screennya bukan yang ini, tetapi yang slideshow. Oh, ya. Jadi yang gimana, Dek? Halo? Dek, belum, Dek, Dek, Dek! Halo, sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan di awal. Sudah kelihatan saya terdengar? Oke. Oke. Terima kasih ya. Mohon maaf ya, tadi ada sedikit. Oke, jadi... Ini mungkin sudah disebarkan oleh para sekretariat program studi. Jadi diminta, selain tadi pesan saya adalah pertama, selesaikan masalah persyaratan kelengkapan untuk berkas tesis. Selain itu juga diminta untuk para alumni membuat statement di video dengan durasi 1-2 menit, lalu dikirim ke prodi terkait, gitu. Ya, isi dari statementnya, yaitu kiat-kiat sukses mempelih kerja atau kiat-kiat sukses membangun usaha, kemudian kelebihan unikom, sistem pendidikan unikom, kesan dan kenangan indah saat kuliah, saran untuk adik angkatan dan mahasiswa baru. Jadi saya mohon untuk masing-masing prodi untuk menyiapkan Google Drive-nya sehingga nanti para alumni tinggal langsung share ke Google Drive yang sudah dibangun oleh prodi. Dan ini saya harapkan bisa selesai pada tanggal 20 November, karena itu permintaan dari Pak Rektor harus sudah terkirim tanggal 20 November ini, gitu. Nah, statement alumni ini akan di-upload nanti di medias unikom alumni dan akan diundang pada acara-acara prodi, fakultas atau universitas sebagai pembicaraan. Dan ini pihak prodi nanti wajib juga kami, pihak para ketua program studi nanti wajib juga melaporkan sebagai laporan rapim di bulan Desember. Makanya tanggal 20 November ini harus sudah, harus salah lagi. Kemudian, halo kedengaran? Iya, Bu. Zoletnya masih muncul? Hilang, Bu. Saya salah, hilang lagi ya? Hilang lagi ya? Muncul? Muncul nggak? Halo? Muncul, Bu. Muncul, Bu. Halo? Muncul? Muncul, Bu. Oke. Untuk wisuda, ini merupakan wisuda yang ke-26 semester genap 2020-2021. Jadi, akan diselenggarakan selama dua hari, Sabtu dan Minggu, 4 sampai 5 Desember. Memang pelaksanaannya ada tiga sesi, Sabtu, dua sesi, pagi dan siang, dan Minggu satu sesi pagi. Menurut saya, biasanya sudah-sudah, untuk pasca sarjana biasanya ada di sesi satu, Sabtu pagi gitu. Cuma nanti finalnya akan diberitahu oleh pihak sekretariat ya, gitu. Tapi sudah-sudah selalu di pertama kali untuk magister. Tempatnya di Hotel Haris. Kemudian, jam akan sesuai undangan. Dan akan diadakan protokoler Hotel Haris. Sebagai informasi, berarti nanti para wisudawan, wisudawati, itu harus sudah ada cek antigen. Jadi, silakan cek antigennya boleh di mana saja. Kalau memang mau di Unicom, di Unicom ada klinik. Nah, ini contoh undangan yang akan dikirim kepada para wisudawan, ke orang tua wisudawan. Dan mungkin nanti akan ada pemberitahuan dari sekretariat kapan mengambil toga. Biasanya satu minggu, selama satu minggu sebelum hari H, gitu. Toga sudah bisa diambil selama perseratan sudah lengkap, gitu ya. Kemudian nanti mahasiswa kalau lihat dari jadwal, ini biasanya di sini hadirin. Berarti hadirin di sini yang dikatakan 6.30, berarti calon wisudawan, wisudawati, harus sudah sampai di Hotel Haris 6.30. Ini Hotel Harisnya yang ada di jalan, ini ya, lingkar selatan ya. Bukan yang di Ciumbelit ya, Hotel Harisnya, gitu. Kemudian di sini pintu masuk akan ditutup 7.45. Jadi, saya harapkan para calon wisudawan, wisudawati dari Magister, tidak ada yang terlambar. Jadi, usahakan jam 6.30 sudah ada di Hotel Haris. Takutnya nanti susah masuk penuh ya, parkirnya, gitu. Nanti langsung masuk ke B1 ya, parkirannya bisa masuk ke B1 di Hotel Haris. Alamatnya ini di Jalan Teta, 241, Bandung. Kalau ada yang mau booking hotel, bisa langsung menghubungi sendiri ke pihak hotel. Jadi, harus segera. Takutnya nanti sudah penuh pada hari H, ya, gitu. Jadi, waktu lainnya silakan itu kewenangan dari masing-masing wisudawan. Bisa di mana saja, bagi yang di luar kota. Dan pakai masker ya. Selatnya belum pindah, buku raya. Oh, selatnya belum pindah ya? Iya, bu. Lama ya? Mungkin dari suara aja ya, gitu. Jadi, jam, saya harapkan sudah hadir jam 6.30 ya. Dan jangan lupa togaknya, kemudian menggunakan masker dan bawa surat bukti antigen. Kemudian acara wisuda nanti, yang semester genap 2021, itu akan dihadiri oleh Pak Menteri, yaitu Bapak Erick Thohir, dan Kepala BP2MI, yaitu Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Beni Ramdhani. Cuma ini kelihatannya tergantung dari kesediaan waktu beliau, apakah beliau akan hadir di sesi 1, di sesi 2, ataupun di sesi ke 3. Ini belum ada kabar terakhir, tapi biasanya, seringnya mungkin biasanya sesi 1 ya. Tapi tergantung dari waktu beliau-beliau pada saat kesediaannya bisa hadir. Nah, kemudian di sini untuk wisudawan kumlot, wajib membuat statement di video dengan durasi 1-2 menit, penampilan menarik, lalu dikirim juga ke prodi terkait, jadi bisa melalui Google Drive, yaitu kiat-kiat kumlot, kelebihan unikong, sistem pendidikan unikong, kesan dan kenangan indah saat kuliah, saran untuk calon mahasiswa dan adik angkatan. Batas akhir dikirim ke Google Drive, masing-masing prodi, itu Sabtu 20 November 2021. Ini syarat untuk khusus kumlot. Jadi, saran saya mungkin kalau bisa yang kumlot bikin 2 saja. Nah, ini adalah posisi floncat wisudawan. Dari proses, silakan apabila ingin pesan ke kamar di Hotel Haris, cuma ini tidak ditangguh oleh unikong, jadi itu masing-masing dari calon wisudawan. Dan wajib tes COVID, karena tes COVID-nya antigen, berarti setahu saya kalau antigen itu baiknya ya pada saat hamin 1 ya, hamin 1 untuk tes antigennya gitu. Karena ini harus menunjukkan, termasuk antigen orang tua ya, karena posisinya memang protokoler di Hotel Haris, seperti wisudawan kemarin, jadi yang akan masuk ke room lokasi wisuda, baik itu wisudawan maupun orang tua yang hadir, itu akan dilakukan pengecekan oleh pihak Hotel Haris untuk pengecekan bukti antigen atau PCR. Ini posisi ambil toga, dari hamin 7 hingga hamin 1. Kemudian nanti akan ada informasi mungkin dari sekretariat posisi gladi resik, biasanya gladi resik dilakukan hamin 1. Belum ada informasi apakah gladi resik ini online atau offline, jadi ada kemungkinan kalau yang kemarin itu online untuk gladi resiknya gitu. Jadi mungkin nanti akan ada dapat informasi dari sekretariat prodinya masing-masing. Dan pada saat masuk ke gedung yang tadi saya sampaikan, pemeriksaan PCR atau antigen di hotel. Begitu masuk ke ruang room. bagi yang tidak bisa dan atau terkena COVID-19 ini tidak diperbolehkan ikut wisuda secara offline. Jadi yang boleh hadir secara offline yaitu adalah yang negatif dari pemeriksaan antigen atau PCR. Dari pengalaman sebelumnya, kalau yang tidak hadir waktu itu katanya sih untuk berkas ijazah bisa dilakukan pengiriman. Nah, untuk semester ini saya belum dapat informasi bagi yang tidak hadir akan seperti apa. Itu mungkin informasi dari saya terkait wisudawan, wisudawati dalam proses persiapan untuk melaksanakan acara wisuda. Jadi mohon yang belum membikin video, segera bikin. Saya rasa itu cukup sebentar ya, 1 sampai 2 menit. Dan paling lambat tanggal 20 November ini. Nanti mungkin setelah season ini, kalau ada discuss, mungkin nanti akan ditindaklanjuti dengan Pak Geradi sekalut moderator. Terima kasih mungkin dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sosialisasi dan pengarahannya kepada Ibu Rahma. Selanjutnya mungkin saya persilahkan Kaprodi dari Magister Desain, Ibu Dokter Insinyur Wanita Subadra Bioso MT untuk menyampaikan sambutan dan arahannya kepada para mahasiswa. Kepada Ibu kita, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Geraldi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan selamat. Selamat atas kelulusan para wisudawan semua, dari semua prodi. Selamat, kalau dulu di S1 saya selalu selamat kepada orang tua. Kalau sekarang selamat kepada orang tua juga dan pasangan dan keluarga. Karena ini magister tentunya, depannya dewasa, depannya kerja. Banyak yang sudah sukses. Saya dengar begitu. Nah, kalau arahan tentunya tadi dari Ibu Rahma sudah sangat jelas. Arahan secara teknis sudah sangat jelas. Dan nanti andai kata tidak ada yang belum jelas bisa ditanyakan kembali ke sekretariat. Jadi selamat, kemudian saya juga yakin semua pada umumnya sudah bekerja ya. Tapi ada juga mungkin yang masih mencari pekerjaan. Mudah-mudahan sesuai dongakan kompetensi. Sesuai kurikulum yang sekarang digember-gemborkan adalah KKNI OBE. Jadi kompetensi yang dibutuhkan oleh stakeholders di luar sana itu terpenuhi oleh alumni, seluruh alumni magister desain di Fakultas Paskasarjana Unicom. Jadi apalagi ya, itu selamat tadi. Oh iya, nanti kewisuda tolong ya yang berdandan santik dan ganteng karena kesempatan ini tidak akan dua kali. Kecuali nanti Anda mengambil S3, mudah-mudahan di Unicom juga kalau kita sudah buka ya, Ibu Rahma ya. Jadi kesempatan ini tergunakan seoptimal mungkin. Jadi sehat, dalam keadaan sehat, dalam keadaan gembira, tadi juga ganteng dan santik itu jangan lupa narsis ya. Jangan lupa foto-foto. Ya meskipun Anda sudah insan dewasa, tentunya hal itu adalah hal yang sangat menyenangkan untuk berfoto baik ya untuk anak cucu Anda nanti. Apalagi ya, setelah itu apalagi ya, sudah pada lulus, sudah pada pinter, sekarang sudah kolega kita. Ya, sudah bukan mahasiswa lagi. Jadi mungkin itu saja yang dari saya. Jangan lupa, nanti bertemu saya untuk yang khusus Magister Design, baik S1 maupun S2, meskipun nanti belum tentu salaman sana saya ya, Ibu Rahma ya. Karena saya pikir banyak yang kumlaut salamannya dan Pak Rektor. Ya, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Boleh dilayangkan ke Ibu Mira, ya. Penjaga gawang MDS yang santik dan baik hati. Demikian, apa namanya, pesan-pesan saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan forum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Ita atas sambutan pengarahan dan juga pesannya kepada para mahasiswa MDS. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Kaprodi dari Magister Manajemen, Bapak Dr. Ibu Ita dan Awahab Syarwani MSI, untuk menyampaikan arahan persisasi dan mungkin pesan-kesan kepada calon wisudawan yang hadir di sini. Kepada Pak Deden, disilahkan. Baik, terima kasih Pak Angger Aldi. Yang saya hormati. Mereka Pasca, teman-teman Kaprodi, dan juga ada ada kolega ya. Sudah jadi kolega tadi yang disampaikan oleh Ibu Ita. Ya, karena betul saya bangga lah ya. Dan saya yakin kompetensi Anda, insya Allah, sudah lebih meningkat lagi. Jadi, yang pertama tentu dalam hal ini saya ucapkan selamat ya pada kawan-kawan lulusan di program Magister, baik Magister Manajemen, Magister Sisi Informasi, maupun Magister Desain. Satu upaya dari Anda menyempatkan waktu untuk meningkatkan kompetensi, meningkatkan pengalaman gitu ya, yang barangkali tidak terasa. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat Anda semua gitu ya. Ini lulusan ya. Karena memang ke depan ini barangkali tantangan ke depan ini kan akan semakin kompleks. Makanya perlu diimbangi. Dan Anda sudah mulai mengimbangi dengan tadi hasil pendidikan di Unikom ini. Ya, insya Allah. Saya lihat wajah-wajahnya yang tidak asing lagi ya. Ada Kang Kuji di sini, Kang Rizky ya. Ini kan yang waktu itu turut partisipasi bersama ketika ini ya, ketika apa namanya, bersama-sama webinar gitu ya. Nah, ternyata wah ini mantap sekali gitu ya. Dan yang lain juga saya kira ini yang semuanya ya, apa namanya, lulusan. Ya, Alhamdulillah. Jadi sampaikan salam saya semuanya buat keluarga gitu ya. Kemudian satu hal yang juga penting, mari kita sama-sama mungkin menghadapi, apa namanya, wisuda ini. Jangan lupa tuh, jangan lupa terutama terkait dengan ini syarat untuk KKI ya. Ya, ini mungkin jangan lupa cover gitu ya. Lembar pengesahan, gitu bab 1, 2, 5 gitu ya. Sama dapetan pustaka. Ini penting buat Anda semua, penting buat Anda semua. Baik MM, apa namanya, MSC dan juga desain ya. Ini perseratan yang mungkin Anda terakhir mengumpulkan perseratan ya, gitu ya. Nah, ini tolong segera dipenuhi, gitu ya. Supaya nanti kan Anda punya sertifikat kekayaan intelektual, gitu. Jadi, tolong ini diperhatikan. Saya yakin kalau lulusan dari sistem informasi dan desain, barangkali sudah terpenuhi, ini yang MMD mungkin. Mungkin, ya, yang binaan saya, barangkali belum, barangkali belum, gitu ya. Nah, kemudian juga, apa namanya, jangan lupa perpustakaan, ya, Unicom tuh, dan kelengkapannya. Ini juga dipenuhi, gitu lah ya. Kemudian, satu lagi hal yang penting untuk jurnal ini, Ini kan nanti untuk segera direvisi, turnitin ya. Kan ada perseratan 20% tuh. Nah, ini dipenuhi nih, ini yang khususnya yang MM, gitu ya. Ya, mudah-mudahan harapan buat saya, mudah-mudahan Anda sukses semua. Ya, Anda berhasil semua dalam berbagai lahan pekerjaan, bidang pekerjaan, apapun lah. Hoirun nas anfa'uhumin nas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat buat orang banyak. Nah, mudah-mudahan para kolega lulusan di ketiga program studi ini, Tadi, menjadi manusia-manusia yang terbaik, yang bermanfaat buat orang banyak. Salam buat semuanya, demikian barangkali dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Deden atas pesannya. Yang selanjutnya adalah Bapak dosen jalan-jalan kita, Kaprodi dari Mbak Duker Yefri, Handoko Putra, MT. Kepada Bapak Yefri, dipersilakan Pak. Oke, terima kasih Pak Garaldi. Oke, disini saya lihat wajahnya ya, kita rasanya belum lama kita menerima mahasiswa, sekarang sudah melepas lainnya, tidak terasa ya. Angkatan, ini termasuk angkatan yang paling kompak, dari semua angkatan, sampai hampir semuanya kumlot. Mungkin nanti Budekan kita jambat tantangan cuma sedikit, mungkin sekitar dua orang. Sisanya sudah diambil alih oleh Pak Rektor ini. Iya, betul. Jadi banyak yang kumlot, banyak yang suma, dan makna kumlot, saya saya ucapkan selamat. Kemudian kita ini merupakan sudah kedua kali di zaman pandemi ya. Kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi nanti sampai di sana ya, jangan berhati-hati lah, jadi jangan terlalu banyak berkurungun. Karena sudah S2 mungkin ya langsung lah, kalau bisa cepat pulang. Kemudian nanti mengenai alumni, nanti akan disampaikan oleh Pak Galadi, saya agak khawatir, nanti saya lupa wajah-wajahnya. Jadi sering-sering kontak ke kami, kalau ada apa-apa lewat alumni, atau kalau ada kegiatan mampir ke Bandung, silakan datang supaya saya enggak lupa. Yang kemarin ikut acara webinar, seperti kata Pak Adilin, ya mungkin wajahnya masih ingat, tapi saya juga masih ingat yang wajahnya Mbak Alit, Mbak Putri, Reva, saya masih ingat wajah-wajahnya. Jadi nanti supaya silatolam ini cukup panjang, ya sering-sering lah datang ke kapos kalau sudah lulus ya. Ya kami sebagai berdosen dan sebagai kaprodi, saya bangga karena kelas ini menjadi kelas yang lulusannya terbaik ya, di antara semua angkatan. Jumlah IPKnya sangat tinggi, kemudian tepat waktu, hingga hampir semuanya tepat waktu ya, dari semua yang ada, dan dari sisi administrasi juga semuanya cepat mengumpulkan, hampir semuanya beres ya, jadi baguslah kelas ini ya, bisa jadi contoh bagi angkatan adik-adiknya. Oke, mungkin dari saya, begitu saja saya serahkan kembali kepada Pak Gerhadi. Baik, terima kasih Pak Yefri atas pesannya yang sangat mengingatkan kita ya, daripada Dan juga dan dari Bu Ita, dari Bu Ramal, kita sebenarnya untuk angkatan ini memang sangat bagus, kompaknya sangat tinggi ya Pak. Jadi semoga kekompakan ini tidak sampai hanya di sini saja, jadi bisa diimplementasikan dari hasil kekompakan ini bersama, menjadi sebuah kekompakan yang berkontinue gitu, nantinya diikat, nah ini bridgingnya lumayan agak nyambung lah, ikatan alumni, saya lagi nyari bridging yang bagus nih Pak. Nah, mengapa? Karena seperti yang kita tahu sebelumnya, bahwa ikatan alumni itu adalah salah satu media atau platform ya, agar teman-teman kita sejawat yang sama satu alfamater mempunyai networking, dan teman-teman sudah tahu bahwa networking itu sekarang itu adalah salah satu kunci dalam apapun, baik dalam bisnis, dalam bersosialisasi, dan yang lainnya. Dan sayangnya untuk Unicom itu, ikat kita belum sekuat universitas lain. Dikarenakan adanya potensi angkatan sekarang yang kompaknya itu sangat luar biasa, maka dengan ini kami mencoba menawarkan atau ya menyarankan bahwa bagaimana kalau misalkan teman-teman bikin IKA yang cukup bagus, untuk kegiatan sih tidak perlu ada yang harus rutin dan yang lainnya, tetapi secara keorganisasian dan secara networking saja kita bangun terlebih dahulu. Nah ini ada permintaan dari para Kaprodi dan juga Budekan, ini ada potensi nih bahwa angkatan ini sangat bagus, kekompakannya, prestasinya, bahkan dari nilai, dari prestasi akademiknya pun sangat membanggakan kita semua gitu. Dan ini cukup rare gitu, artinya biasanya di Unicom itu yang biasanya di sua unggulan yang mempunyai prestasi seperti ini, tapi Alhamdulillah pada angkatan ini teman-teman di sini, rekan-rekan di sini sangat membanggakan, karena itu kita menyenangkan untuk membuat atau mengorganisir sebuah ikatan alumi. Nah selain itu kami juga sebenarnya sudah mempunyai banyak media seperti Facebook, LinkedIn, silakan nanti diikuti. Di ikuti, di link ini itu ada page sebagai company, ada juga page sebagai grup, jadi ikuti saja yang grup. Juga di Facebook juga ada grup MSI, grup MM, pas kesan jana dan lainnya diikuti saja. Nah semoga kedepannya kita bisa kerjasama bukan sebagai dosen atau akademika ke mahasiswa tetapi sebagai kolega. Yang nantinya kerjasama ini tentunya bisa menguntungkan kedua belah pihak, baik dari sisi akademis Unicom sebagai almamater, juga teman-teman yang sudah bekerja di industri. Dan kami mohon juga peran sertanya nanti ke treasure study, terus apa namanya, questionnaire, tolong jika ada yang meminta, tolong diisi, karena itu benar-benar sangat membantu kami dalam membuat lingkungan pasca sarjana ini menjadi lebih baik lagi. Begitu mungkin ya. Nah untuk Ika selanjutnya, Bu Rahma apakah mau sekarang saja atau kita buat serahkan kepada teman-teman saja bagaimana Bu Rahma? Oke, terima kasih Pak Gerang. Kalau bisa sih hari ini ditunjuk ketuanya untuk angkat Ika angkatan ini, bisa nggak? Kalau bisa hanya ketuanya nanti untuk selanjutnya diserahkan kepada teman-teman ke pengurusannya seperti apa. Jadi ketua Ika-nya langsung saja tidak usah perprodi mungkin ya fakultas ya. Satu orang sehingga nanti akan berkoordinasi dengan teman-teman semuanya untuk pembentukan selanjutnya gitu. Satu itu mungkin saran saya. Kedua juga tadi tolong masuk ke lingkungan di pasca para wisudawan-wisudawati dan kemudian tolong men-follow dan melike IG maupun Facebook, fakultas pasca sarjana maupun yang dimiliki oleh program studi baik MM, MSI maupun Magister Design. Jadi tolong mohon untuk men-follow dan melike daripada IG dan Facebook dan masuk link it in. Saran saya sih kalau bisa hari ini ada di bentuk satu ketua Ika-nya. Kemudian yang kedua ada satu sempat barusan teringat ingin digagas karena dari awal kita masuk ke Unikom saya sudah sampaikan bahwa kita adalah bukan antara dosan dan mahasiswa tapi merupakan sebuah kolega. Begitu juga tadi sampaikan oleh Ibu Dr. Anita, Pak Jevri, Pak Deden bahwa teman-teman di sini adalah kolega jadi ada satu mohon PR selain tadi Ika adalah mohon memberikan konfirmasi dari teman-teman di dunia kerja barangkali bisa kami melakukan penandatanganan MOU kepada pihak lembaga misalnya tadi misalnya saya contohkan misalnya Mas Rizky ada dari kampus, nah apakah kita bisa melakukan MOU dengan fakultas kemudian MOA-nya nanti kepada Prodi terutama Prodi di mana berada sekarang kuliah teman-teman atau bisa juga ketiga Prodinya gitu dan mohon informasi kabarnya langsung menyampaikan ke sekretariat atau ke ketua program studi sehingga nanti kami akan mencoba membantu men-follow up draft-nya gitu ya termasuk mungkin yang lain termasuk yang gak bisa saya sebutkan satu-satu misalnya Mas Pini, Mas Regi dan sebagainya gitu Mas Puji dan sebagainya yang mungkin bisa kita gunakan walaupun memang MOU-nya mungkin belum sampai ke implementasi mungkin kan itu implementasi bisa saling bertahap gitu jadi saya mohon informasinya dalam satu minggu ke depan mungkin bisa memberikan informasi bagi yang bisa dilakukan penggagasan untuk MOU kita gak misalnya, Bu bisa melalui hanya tertulis tidak ada pertemuan is no problem atau mau harus ada pertemuan ya tinggal disampaikan sehingga nanti kita bisa follow up baik pihak Prodi maupun fakultas jadi MOU-nya fakultas, MOA-nya nanti bisa minimal Prodi-nya masing-masing atau ketiga Prodi gitu jadi tolong sampaikan kepada lembaga di mana teman-teman bekerja gitu itu satu, itu dua di antara dua tersebut yang ingin saya sampaikan selain juga bahwa bantuannya untuk membantu menyebarkan media sosial dari pihak, media sosial yang ada di lingkungan fakultas pacarsarjana baik tingkat fakultas maupun tingkat Prodi demikian mungkin Pak Gera, masukan dari saya baik, terima kasih jadi kira-kira dari rekan-rekan semua yang siap menjadi koordinator bukan ketua dulu ya, ini koordinator saja dulu koordinator dulu boleh koordinator dulu ya mungkin nantinya bisa dikembangkan lagi boleh, silahkan siapa yang kira-kira cocok mungkin ada koordinator utama sama koordinator Prodi mungkin ya Pak Gera boleh, kita pilih koordinator utamanya saja mungkin nanti dari koordinator utama boleh memilih koordinator oh atau kayak gini aja Bu koordinator tiap Prodi itu siapa terus nanti dari 3 koordinator itu salah satunya jadi koordinator utama begitu saja mungkin lebih cepat ya betul ya gitu dari MSI koordinatornya siapa? yang biasa yang senyum biasanya tuh kena tunjuk tuh yang senyum loh yang geleng-geleng ketawa nah itu kena tunjuk ya dan nanti para sekretariat selain ada IKA dari angkatan ini para sekretariat nanti akan memasukkan ke grup BA IKA seluruh angkatan itu PR para sekretariat memasukkan ke grup IKA seluruh angkatan tapi hari ini penunjukan untuk IKA angkatan ini baik untuk MSI disini ada yang saya tahu ada Kang Galang, Kang Rifaldi, Kang Puji, ada Mbak Alip siapa lagi disini yang terlihat angga silahkan angga yuk teman-teman bebas-bebas dibuka ininya boleh Pak Muntan Pak mau ngomong sebentar bangga Kang Galang ya sebetulnya kalau pembentukan IKA ya saya mau-mau aja ngebantu cuma posisi saya lagi ada di Kalimantan Pak apakah itu tidak menjadi masalah atau bagaimana nah kalau memang mencari yang stay di Bandung mungkin ya ada Pak Puji yang stay di Bandung Mbak kalau dari saya sih seperti itu kalau dari kami sendiri sih tidak ada masalah selama bisa berkoordinasi si Kang Galang buat teman-teman yang lain saja biar selama komunikasinya lancar karena kan secara kegiatan kita masih belum bisa melakukan apa-apa saja gitu sekarang itu kita baru membuat fondasi networking saja terlebih dahulu nah itu yang paling penting dari IKA networking terlebih dahulu untuk kegiatan bisa nyusul kita bikin fondasi satu persatu sebetulnya dari angkatan saya juga bisa dikarenakan saya dari internal IKA itu tidak efektif jika alumni-nya itu dari internal lebih efektif jika alumni-nya itu di luar dari Unicom gitu nah nanti dari angkatan saya bisa kerjasama untuk yang internal dan eksternalnya seperti itu nanti ke depannya untuk mempermudah teman-teman izin Pak Girel ya mangga Kang Guji mungkin kita diskusikan dulu ya biar apa namanya lebih demokratis juga gitu kan teman-teman sebaiknya siapa tapi kita insya Allah mungkin hari ini kita kasih informasi siapa yang akan menjadi perwakilan dari kami untuk menjadi koordinator di IKA tersebut mungkin seperti itu Pak kalau kami boleh usul baik begitu dari Kang Guji hari ini mungkin sudah ada keputusannya ya Kang Guji untuk MM dan MDS sama juga seperti itu atau mungkin sudah ada dari sekarang sudah ada keputusan siapa yang hadir Alvian Regi siapa yang sih ya Mas Regi Mas Alvian tapi Juli 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 Friska Alfian Regi silahkan nanti mau di diskusi dulu boleh diskusinya bagaimana silahkan Silahkan saya kira Apa namanya tadi kan Sudah jadi kolega Kemudian Sudah Lebih meningkat lagi Jadi saya Percaya ini Khusus DMM bisa mengambil keputusan bersama Silahkan Itu mau Yulia, mau Regi, mau Alfian, mau Friska Mangga Silahkan Mau panji boleh Silahkan perwakilan dari MM Untuk menyampaikan Bagaimana seperti Baik, terima kasih Sebetulnya Kita sudah diskusi untuk Perwakilan dari MM itu Arsena, tapi arsenanya Berhalangan hadir karena Sedang bekerja, jadi Paling saya menyampaikan Dari keputusan bersama saja Seperti itu Terima kasih Oke, terima kasih Friska Baik, terima kasih Terima kasih Mungkin nanti Mbak Friska Siapa yang tadi Akan ditunjuk koordinator Untuk berkoordinasi dengan Pak Gerald ya Ya, Arsana Ada koordinasi dengan pihak MSI juga Ya Ya, baik Terima kasih Nanti Friska sampaikan ya Chris ya Iya Pak Baik, terima kasih Mbak Friska Untuk selanjutnya yang MDS Minister MDS Siapa aja ya Kang Dika mungkin jadi perwakilan dulu Oh ya, Mas Dika Tapi nanti koordinatornya mungkin Bukan Kang Dika ya Kang Dika Ma enggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, mungkin Kalau untuk MDS Ini pertama kali dengar gitu ya Akan ada ikatan Alumni Nah, mungkin kita harus informasikan lagi ke teman-teman Koordinasi lagi Siapa yang nantinya akan jadi koordinator Baik, mungkin hari ini bisa dapat jawaban enggak Kang Dika? Bisa enggak, Mas Dika Paling kalau untuk sementara sih Dika insya Allah bisa Karena kan Dika juga internal di Unicom Oke, siap Berarti nanti Mas Dika Koordinasi dengan Pak Geral ya Baik, Bu Gampang lah Kang Dika, Mas Ya, silakan Kang Galang Iya, Pak Jadi gini, Pak Tadi kami sudah diskusi untuk di kelas MSE Jadi kami sepakat Mengusulkan Pak Puji sebagai koordinator dari MSE, Pak Karena beliau juga stay-nya di Bandung Dan dekat dengan Unicom Jadi lebih memudahkan Lebih memudahkan Jadi nanti koordinatornya Pak Puji Kami-kami yang ada di MSE ya Siap membackup beliau lah Jadi begitu Siap, terima kasih Kang Galang Ya Baik Mas Puji Kang Puji Nanti mungkin berkoordinasi dengan Arsena tadi Terus nanti dengan Kang Dika Nanti ya dipilih saja Tenang kok Seperti yang Pasma kemarin kan Memang secara Koordinasi Koordinasi Kita memang ada gitu Tetapi secara kegiatan kita Step by step saja dulu Tidak perlu menjadi beban lah Yang penting kita networking Kita butuh networking Jadi intinya Betul yang tadi kata Pak Geraldi Saya ingin membangun networkingnya Supaya terjadi jalinan yang sangat luas ya Itu harapan saya Jadi Program mungkin bisa sambil berjalan Dan Mungkin yang Tadi yang pertama adalah Penjajakan Kerjasama Dan itu tidak sifatnya wajib Tapi bisa koordinasi lah Untuk Dan itu sifatnya untuk berkaitan dengan Tadi MOU ya Selain itu mungkin program-programnya bisa menyusur Oke Mangga selanjutnya Pak Geral Ini ada dari Ibu Wanita Resen Ibu Itrap Mangga Iya terima kasih Ibu Rahma dan Nga Geral Saya memang Orang-orang bilang Saya itu termasuk asosial ya Saya sampai tidak tahu Alumni yang Mau diwisuda itu Wajahnya saya belum tahu Memang saya baru Tapi menurut saya sudah setahun Sudah lama ya Itu tidak Pantas dijadikan excuse Saya hanya mengenal salah satu Yang saya ikut menguji Ya Pak Siapa ya Pak Irfan Eh Pak siapa Aduh maaf ya Pak Saya Pertama emang saya katanya orangnya asosial Tapi sekarang saya mau lebih Apa Menghilangkan A nya itu Jadi untuk Ika Ikatan alumni ya Ikatan alumni MBS Tadi bagus Yang lainnya pun bagus Akan dibicarakan Bersama-sama Tapi Saya tadi sekalian Ada yang terlupakan Saya ingin bicara tentang soft skill Nah soft skill itu kan Salah satunya Leadership Inisiatif Team working Working team Team work ya Dan macam-macam Anda tahu semua Nah itu Saya memang berharap Tentunya tidak sama Intensitas setiap alumni ya Tapi saya berharap Yang memiliki itu Dan keikhlasan Dan integritas ya Nah memang ini S2 Saya biasanya mendengung-dengungkannya Pada saat Yudisium S1 Dan sebagainya Tapi S2 itu juga Masih mengusung yang namanya Soft skills dan hard skill Dan soft skill itu Memang sepanjang masa Tidak akan pernah hilang Karena Kaitannya dengan pengembangan Pribadi Setiap insan Jadi sudah embedded Sebetulnya di dalam kita Cuma dikembangkannya bagaimana Jadi pesan saya Untuk yang dari MDS itu Adalah yang mempunyai itu Jadi teman-teman nanti Mau sepakat ya Mau meeting dulu Memutuskan sepakat Jadi diupayakan Dan jangan sampai nanti Aduh saya sibuk gitu Itu harus sudah dipikirkan Aduh Kok saya kerja sendiri Itu pun harus dipikirkan Jadi ingatlah Bahwa soft skill itu Itu Melekat Di diri kita Semua sepanjang Masa sampai akhir hayat kita Tolong diperhatikan Masalah itu Kok hard skill sih Saya percaya Sudah S2 Mungkin sebentar lagi Ada yang S3 Sudah keren-keren lah Jadi mungkin itu Masukan dari saya ya Bu Rahma Dan forumku Kembalikan kepada Pak Gerard Terima kasih Terima kasih Bu Wanita Atau mungkin Mas Dika Sebentar Pak Gerard Mas Dika Sedikit mungkin Mohon untuk Mengkoordinir Memperkenalkan Yang mahasiswa Lulusan Wisudawan Magister Design Karena kebetulan Ibu Ita ini Memang Bergabung Masih Paling muda Paling muda Karena beliau ini Adalah dari Arsitek Masih diimut Bu Wanita Beliau dari Arsitek pun Dan ini Adalah menjadi Ketua program Studi Magister Design Mungkin bisa Memperkenalkan Dan menyebut Namanya masing-masing Untuk khusus Magister Design Karena kalau MSI Dan MM Kita sudah Familiar ya Pak Jeffrey Pak Deden Karena kemarin Kita juga sudah Pernah ada Event bersama ya Gitu Oke Mangga Atau mau Ada perkenalan MMMSI Mangga MDS dulu Baik Jadi kalau untuk Lulusan Dari MDS Di tahun ini Itu ada Enam orang Yang Dika tahu Yang dari kelas Dika Yang pertama adalah Dika sendiri Terus disini Ada Rizky Alfiranda Terus Coba Rizky Tampilkan wajahnya Rizky Tidak Bu Iya Salam kenal Rizky Alfiranda Terus Selanjutnya Selanjutnya Ada Dwi Arisiana Tampilkan Dwi Semoga hadir Selanjutnya Ada Rian Dini Banyak yang Tidak hadir Atau Oleh Tampil wajah Yang dipanggil Wajah Tadi yang ketiga Siapa ini Rian Dini Syuara Iya Selanjutnya Ada Wira Pratama Mana Wira Pak Wira Mana Saya panggilnya Apa ya Nak ya Nak Wira Mana Wira Tampilkan Wajahnya Boleh Dilanjutkan Kalau tidak ada Nanti ketemu Di Hotel Haris Selanjutnya Ada Kang Irfan Toha Adir Saya pernah Uji Anda Keren Kemudian Siapa lagi Kalau yang dari Angkatan 2019 Hanya itu ya Ada terima kasih ya Terima kasih banyak ya Dika Mega Pratama Selamat 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 Sekali lagi ya Sukses Ada satu lagi Ada Mana Satu lagi Cahya Cahya Ma Cahya Assalamualaikum Warahmatullahi Berkatu Oh iya Sangnal Cahya Preditan Nama kamu Bagusnya Angkatan 2017 Dari Korontalo 2017 ya Keren Ya Ada lagi Sudah Oh iya Makasih Mira Sudah ya Nanti bertemu Di Hotel Haris Sudah Pak Gero Terima kasih Terima kasih Atas perkenalannya Ya Ya sama-sama Ibu Terima kasih Atas perkenalannya Dari Kang Nika Silahkan MMMDMS Boleh Maaf Sebelumnya Berhubung di Gorontalo Ini sudah Jam 12 Sudah Sudah Oh iya Solat Saya izin dulu Bersama dulu Sebentar Bisa Pak Gero Sebelum Ya Baik Biar cepet Langsung aja ya On cam semuanya Siap On cam semua Satu Dua Tiga Bisa Open cam Ya baru Sadar saya Pakai Open cam Semuanya Mulai Satu lagi Sekali lagi Satu Dua Selanjutnya Jempol Dua kali lagi Selanjutnya Jempol Baik Satu Dua Tiga Kemudian U U U Unicom Ya Unicom Baik Satu Dua Tiga Sip Terima kasih banyak Kepada Kang Cahaya Juga Terima kasih Dipercelahkan Jika ingin Beribadah Ya Pak Terima kasih banyak Baik Terima kasih Mas Cahaya Dikarenakan Disini sudah Mau masuk jam Jumatan juga Juga teman-teman Yang ingin Melaksanakan Ibadah Jumatan Di kotanya Masing-masing Sebelum Kita tutup Mungkin ada Pesan dan kesan Dari teman-teman Yang ingin Menyampaikan sesuatu Oh Mas Galang Kang Galang Oh Mas Galang Ya Dari Kalimantan Silahkan Terima kasih Pak Gera Udah diberikan Waktu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Dan salam sujata Untuk kita semua Yang saya hormati Ibu Dekan Ibu Rahma Bersata para Kaprodi Kaprodi M Pak Pak Deden Kaprodi MSI Pak Yafri Dan MDS Ibu Ita Salam kenal Ibu Salam kenal Rizky Dan rekan-rekan Pasca Sarjana Universitas Komputer Indonesia Pertama Saya ingin Mengucapkan Terima kasih Untuk Ibu Dekan Dan Para dosen Di Pasca Sarjana Sudah Memfasilitasi kami Dalam Berproses Selama dua tahun ini Dan Pastinya Banyak Tenangan Banyak kesan Yang Tidak bisa dilupakan Karena kita ini kan Angkatan yang kuliah Satu semester Tetap muka Tiba-tiba langsung Dilanda dengan pandemi Dan kita menyesuaikan Dengan perkulian Online Dan itu jadi Kenangan tersendiri Buat angkatan ini Intinya Semoga Unicom Khususnya Pakultas Pasca Sarjana Makin maju Menghasilkan Para lulusan-lulusan Yang Benar-benar Bisa Menjadi Pemecah masalah Di masyarakat Jadi Benar-benar Dirasakan ilmunya Dan Tentunya Terima kasih juga Buat para dosen Yang Henti-hentinya Membimbing kami Selama Proses pembelajaran ini Dan Saya juga Mewakili teman-teman Pastinya Memohon maaf Selama ini Selama dua tahun ini Pastinya ada Kesalahan Baik Ucapan Maupun perbuatan Kami mohon maaf Yang sebesar-besarnya Buat Ibu Dekan Beserta para dosen Apabila ada Yang menyinggung Atau melukai hati Bapak Ibu semua Dan Ucapan juga Buat teman-teman Calon wisudawan Setelah wisuda nanti Kita di Bandung Ngumpul Setelah itu Kita kembali Ke daerah masing-masing Kita melanjutkan Mimpi masing-masing Semoga Semuanya pada Sukses Semoga pada Sehat semua Dan kita bisa Mengimplementasikan Ilmu yang kita dapat Di Unicom Dan pastinya Saya berpesan Buat teman-teman semua Jangan pernah malu Untuk mengakui Unicom Sebagai identitas Kita yang baru Karena Sampai kapanpun Unicom Selalu menjadi Identitas kita Terima kasih Sekali lagi Ibu Dekan Para Kaprodi Dan teman-teman Sampai ketemu Di Bandung Tanggal 4 Desember nanti Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kepada Mas Galang Atas pesan dan kesannya Mungkin itu sebagai Perwakilan dari MSI ya Nah selanjutnya Ada perwakilan dari MM terlebih dahulu Untuk kesan dan pesan Sebelum kita tutup Mangga Kang Regi Jika ingin menyampaikan Sebenarnya ingin nyampein sih Pak Tapi Lagi ini Lagi di kantor Kayaknya Agak susah Takutnya ada Gimana-gimana Mohon maaf Mungkin bisa diwakilkan Sama yang lain Sama Friska Atau Paji Oke silahkan Baik terima kasih Paling saya Mewakilkan dari MM Sebeginya sama Ingin ucapkan terima kasih Dan minta maaf Jika Dari kita semua Banyak kekurangan Dan juga Menyesalkan Para dosen Selama kita Selama waktu Pembelajaran Dan terima kasih Banyak Untuk para dosen Yang sabar Dan selalu Memberikan arahan Kepada kita Termasuk saya Juga yang Yang tadinya Benar-benar Tidak tahu Seperti apa Itu manajemen Karena saya Berbeda jurusan Di S1 nya Dan Dosen-dosen Di MM itu Cukup Kompeten Dan baik Dan juga Tidak menganggap Seperti ke mahasiswa Tapi seperti ke teman Jadi Sebagai Mahasiswa Saya di sana Merasa cukup Nyaman Dan Sangat Membantu Saya juga Selama pembelajaran Mungkin Seperti itu Dari saya Terima kasih Terima kasih Kepada Mbak Rizka Atas Pesan dan kesannya Selanjutnya Dari MDS Perwakilan Bangga Dika Boleh dari Mbak Dika Mbak Dika Mas Dika Atau mungkin dari Yang lain Boleh juga Silahkan Ya itu Mungkin Mas Irvan Tadi belum ngomong Bisa ngomong sekarang Bangga Silahkan Mungkin Mas Irvan Lagi sibuk Emang gak Silahkan Silahkan Cek Ya silahkan Oke Terima kasih Perkata Kesan Dan kesan Dari saya Terima kasih Atas Segala Selama ini Saya Saya Belajar Dan menimba Ilmu di Unicom Untuk menjadi Dan memiliki Pribadi luhur Dan karena Ya tujuan pendidikan itu Untuk meningkatkan Kualitas diri ini Sendiri Banyak Banyak juga Kesalahan dari kami Selaku Mahasiswa Yang memang Masih banyak Kekurangan Dan terima kasih Atas Segala Apa namanya Cerita-cerita Atas Pengalaman Dari Yang memang Dosen-dosen yang Di Unicom ini Banyak sekali Dosen-dosen yang Sangat berpengalaman Memiliki Keilmuan yang Banyak Dan terima kasih Kepada Teman-teman yang Memang Sama-sama Kita mengikuti Perhuliahan Dan Berjuang bersama Menyelesaikan Pendidikan Di Unicom ini Mungkin Dicukupkan sekian Dari saya Terima kasih Terima kasih Banyak Baik Dari Ibu Bapak Kaprodi Ataupun dari Ibu Dekan Jika ada Tambahan Sebelumnya Saya tutup Alhamdulillah Terima kasih Sekali Seluruh Kolega Pasca Sarjana Saya sangat Bangga Pada hari ini Bisa Bertemu Semuanya Dan Semuanya Sudah berhasil Dan lulus Sekali lagi Saya ucapkan selamat Salam Buat Istri Orang tua Keluarga Semuanya Semoga Sedikit Titik Yang telah Kami Berikan Bisa Memberikan Manfaat Dan Mohon maaf Apabila Selama Masuk Dalam Aktivitas Unicom Khususnya Fakultas Pasca Sarjana Maupun Program Program Studi Masing-masing Apabila Hal yang kami Lakukan Baik Sengaja Maupun Tidak Kami mohon Maaf Demikian Terima kasih Dari saya Sekali lagi Selamat Semoga Kita selalu Terjalin Silaturahmi Walaupun Semuanya Sudah Meraih Cita-citanya Di Masa yang akan Datang Demikian Mungkin Dari saya Pak Mungkin Ada satu Sesi Foto Ceria Satu lagi Sesi Foto Ceria Habis itu Boleh Tutup Baik Di Permintaan Budhe 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 Sama Budhe Sama Budhe Foto Ceria Biar Nanti Kami Publish Di Web Dan Di IG Oke Buka Semuanya Berang Gaya Masing-masing Gaya Masing-masing Gimana Gimana Gaya Bebas Bebas Aja Bebas Paya Fri Biasanya Lebih dari Itu Baik Siap Satu Dua Tiga Baik Akhirnya Kita Masuk Di Penghujung Acara Sebelumnya Saya Ingin Mengucapkan Terima Kasih Kembali Kepada Ibu Rahma Ibu Dekan Pasca Sarjana Kita Semua Terus Ke Ibu Wanita Sebagai Kaprodi Dari Magister Design Pak Deden Sebagai Kaprodi Dari MM Dan Pak Eri Sebagai Kaprodi Dari MSI Juga Kepada Bukan Mahasiswa Sekarang Kepada Kolega Kolega Kita Semua Yang Sebentar Lagi Akan Diwisuda Atas Kehadirannya Di acara Ini Semoga Ini Merupakan Membuka Chapter Baru Dari Hidup Masing-masing Kita Semua Dan Bisa Melanjutkan Hidup Kita Menjadi Lebih Baik Terutama Sekarang Semoga Pandemi Akan Berakhir Semoga Keilmuan Yang kita Dapatkan Di Pasca Sarjana Dapat Implementasikan Dan Diamalkan Dan Semoga Juga Kegiatan Yang kita Lakukan Ini Memperlat Talih Selaturah Baik Ibu Bapak Semua Rekan-rekan Akhir Kata Mari kita Tutup Dengan Mengucapkan Alhamdulillah Bersama-sama Alhamdulillah 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 Untuk Kaprodi Mungkin Bisa 10 menit Sama Pak Geraldi 10 menit Jangan Tutup Dulu Para Kaprodi Baik Saya Akhiri Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Alhamdulillah Terima kasih Makasih Ibu Terima kasih Selamat 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 Selamat